Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati, pada selasa 14 Desember menyatakan, peringatan dini tsunami telah berakhir. Sebelumnya, BMKG menyatakan adanya potensi tsunami setelah gempa bumi tektonik, dengan magnitudo 7,4 terjadi di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur pada pukul 11.20 waktu Indonesia Bagian Tengah. Gempa bumi tersebut merupakan gempa bumi dangkal, akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Flores, yang guncangannya dirasakan di daerah Ruteng, Labuan Bajo, Larantuka, Maumere, Adonara, dan Lembata, dengan intensitas guncangan sebesar 3 hingga 4 skala MMI. Sementara itu, di Tambolaka, Waikabubak, dan Waingapu terjadi gempa dengan intensitas guncangan 3 skala MMI. Dan sekarang sudah 2 jam setelah kejadian, yaitu sekarang sudah pukul 13, lebih 24 menit. Artinya sudah lebih dari 2 jam setelah kejadian, dan tidak potensi adanya kenaikan air laut lagi, maka peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir. Dwi Korita meminta pemerintah daerah untuk menyampaikan peringatan dini tsunami telah berakhir kepada masyarakat. Sementara kepada masyarakat, ia meminta untuk tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta menghindari bangunan yang retak dan rusak akibat gempa. Hal ini dikarenakan masih adanya aktivitas gempa susulan yang terjadi. Kemudian untuk yang tinggal di pesisir, Dwi Korita menghimbau apabila merasa guncangan kuat di tepi pantai mengayun lama, hingga lebih dari 10 hitungan dimohon mencari tempat yang lebih tinggi, tanpa menunggu sirine tsunami yang berbunyi. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.